Halo semuanya, selamat datang di PTK. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Wigiro Class. Film ini akan menceritakan seorang murid pendiam yang dimana dia diganggu oleh seorang pembuli. Namun ternyata murid pendiam ini sangatlah kuat dan dia berhasil mengajar semua pembuli tersebut. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang siswa bernama Yunseun. Ia merupakan seorang siswa paling pintar di sekolahnya. Selain itu, ia juga sangat rajin. Saking rajinnya, ia bahkan selalu datang ke sekolah lebih awal dibanding murid yang lain. Saat jam pelajaran akan dimulai, Bu Guru mengumumkan kalau ada dua murid yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi matematika. Juara pertama dimenangkan oleh Yunseun dan juara kedua dimenangkan oleh Yongbin. Setelah itu, Bu Guru meminta semua murid untuk fokus belajar. Karena dalam dua minggu ke depan, mereka akan menghadapi ujian. Saat jam istirahat, Yongbin dan teman-temannya terlihat sedang membuli salah satu siswa. Dan setelah puas membuli siswa tersebut, ia pun dengan sengaja melemparkan sandal dengan sangat keras ke arah Yunseun. Dengan tatapan yang tajam, Yunseun hanya bilang lain kali lebih hati-hati. Merasa sudah diremehkan dengan perkataan itu, ia pun menghampirinya dan mulai mengancamnya. Namun saat itu datang anak-anak dari tim baseball sekolah yang sedang mencari Ansu Hu. Alasan mereka mencarinya, karena Ansu Hu sempat memukul seorang wanita yang bernama Na'en. Ansu Hu melakukan itu, karena Na'en selalu mengejarnya. Bahkan setelah cintanya itu ditolak. Meski begitu, ia tak peduli dan langsung mengarahkan semua teman-teman yang untuk mengejar Ansu Hu. Meskipun satu lawan lima, namun Ansu Hu sanggup menghabisi mereka. Perlu diketahui, Ansu Hu adalah petarung MMA yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Dan di sekolah, ia sangat ditakuti. Bahkan Yong Bin si tukang buli tidak berani menyentuhnya. Saat itu Ansu Hu, ia tak sengaja menjatuhkan peralatan tulis milik Yun Sehun. Ia pun lalu mengambilnya dan meminta maaf. Keesokan paginya, Yun Sehun melihat Ansu Hu yang ternyata setiap harinya dia tidur di dalam kelas. Hal itu dilakukan karena ia langsung datang ke sekolah setelah selesai bekerja paru waktu. Saat jam istirahat, Yun Sehun terlihat mendatangi Yong Bin. Di sana Yun Sehun memperingatinya untuk jangan mengganggunya lagi. Namun peringatan itu diabaikan. Malahan salah satu temannya Yong Bin langsung mencekiknya. Beruntung saat itu salah seorang guru datang menghentikan mereka. Di sini Yong Bin beralasan kalau mereka sedang main-main saja. Dan Yun Sehun mengiakkan perkataan tersebut. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan murid baru yang bernama Oh Bung Sook. Alasan ia pindah ke sini. Karena di sekolah lamanya, Oh Bung Sook seringkali mendapatkan pembulian. Saat jam istirahat, Yong Bin bertanya mengenai sekolah lamanya. Namun saat itu Yun Sehun meminta Yong Bin untuk segera pergi dari tempat duduknya. Tentu saja Yong Bin menolak. Dan alhasil, Yun Sehun pun mengambil sebuah polpen dan kembali menyuruhnya pergi. Di saat situasi mulai menegang, Ansus ketika terbangun yang membuat Yong Bin akhirnya pergi. Malam berinya, Yong Bin dan teman-temannya terlihat sedang berpesta di tempat hiburan malam. Saat itu datang Yong Sook yang mengantar pesanan narkoba untuk mereka. Nah, narkoba yang mereka pesan itu berjenis fentanil. Diketahui Yong Bin dan Yong Sook adalah sepupu. Yong Bin lalu bertanya, Apa dampak jika kulit sampai terkena fentanil? Ia pun menjawab, Kalau orang yang terkena akan mengalami kantuk padangan mulai kabur dan yang lebih parah akan mual. Saat ditanya, alasan kenapa bertanya seperti itu? Yong Bin menjawab, Kalau dia hanya penasaran saja. Keesokan harinya, Yong Bin rupanya mengetahui Alasan Oh Bung pindah sekolah karena sering dibully. Merasa malu jika dia ini seorang pengecut, Oh Bung meminta Yong Bin untuk meresekannya. Di sini Yong Bin pun bersedia, Asalkan Oh Bung mau membantunya. Kemudian Yong Bin memberikan fentanil Yang sama sekali ia tidak tahu itu apa. Saat tujuan sedang berlangsung, Oh Bung sengaja menepuk leher Yun Siun Dengan alasan, Kalau ia melihat seekor lalat. Ternyata Oh Bung menempelkan fentanil Yang sebelumnya disuruh oleh Yong Bin. Tak lama setelah itu, Yun Siun mulai merasakan ngantuk dan pandangan yang mulai kabur. Saking kuatnya efek dari barang haram tersebut, Ia pun mulai merasakan mual. Setelah keadaannya mulai membaik, Ia pun kembali ke dalam kelas. Yun Siun akhirnya tahu jika Oh Bung Telah menempelkan fentanil ke lahirnya. Saat itu Yun Siun kembali merasa ngantuk, Sehingga ia pun menampar mukanya sendiri. Dan hal itu jelas mengejutkan mereka semua. Dengan panik bu guru lalu bertanya, Apa yang sebenarnya terjadi? Namun Yun Siun bilang, Kalau dia tidak apa-apa. Saat sedang mengoreksi hasil ujian, Yun Siun pun mendapati beberapa soal yang salah. Jika saja tadi ia tidak dijahili, Mungkin nilainya akan sempurna. Di sini Yun Siun pun jelas marah, Karena sejatinya, Ia sangat terobsesi dengan nilai sempurna. Dia pun langsung memukul Yong Bin menggunakan buku, Serta menancapkan pulpen ke salah satu temannya. Yun Siun terus memukulnya hingga hidungnya patah. Semua murid diam terpukau melihat kejadian itu. Saat akan menginjak mukanya, Ansu Ho segera menghentikannya. Ia bilang kalau tindakannya itu sudah kelewatan batas. Namun Yun Siun yang sudah habis kesabarannya, Ia pun akan melawan siapa saja yang mencoba menghalangnya. Ia lalu menggunakan kursi untuk melawan Ansu Ho. Meskipun sempat diajar, Namun ia terus melawan, Hingga akhirnya bu guru datang dan memisahkan mereka. Malam harinya, Yun Siun diajak ke rumah sakit oleh gurunya. Di sana ibu Yong Bin, Memarainya dan berniat akan melaporkan ke polisi. Namun seketika ocehannya terdiam, Setelah Yun Siun menunjukkan fentanil yang dipakai oleh anaknya. Awalnya Yong Bin mengelak, Namun setelah Yun Siun membongkar isi tasnya, Ia pun terdiam. Sepulangnya ke rumah, Sang ayah mengetahui kalau anaknya itu telah berkelahi. Namun ayahnya memaklumi, Karena ia juga pernah muda. Terungkap di sini, Kalau orang tua Yun Siun telah berpisah, Dan mungkin itulah yang menjadi penyebab, Kenapa Yun Siun memiliki sikap yang sangat dingin. Kesokan harinya di sekolah, Yun Siun didatangi oleh Taehyun dan Lee Jung. Mereka berdua masih tidak terima atas kejadian kemarin. Di sini mereka mengajak Yun Siun berkelahi. Tanpa pikir panjang, Yun Siun menerima tantangan tersebut. Mereka lalu diajak ke dalam toilet. Setelah itu, Ia pun mengunci pintu, Agar tak ada orang yang mengganggu. Lalu ia mengeluarkan polpen dan maju perlahan ke arah mereka. Di sini dia menggunakan sebuah trik yang pernah dia pelajari dari buku, Untuk menakuti mereka. Mereka yang tadinya sok-sokan nantang, Kini malah menjadi ketakutan. Sementara itu di tempat lain, Si pengecut Yong Bin, Rupanya meminta bantuan kepada Jong Suk, Untuk memberikan pelajaran kepada Yun Siun. Awalnya Jong Suk menolak, Namun setelah dijanjikan upah yang banyak, Ia pun akhirnya setuju. Malam harinya saat akan pulang, An Suho tak sengaja bertemu dengan Yun Siun di jalan. Di sini Yun Siun meminta maaf atas kejadian kemarin. An Suho mau memaafkannya, Asalkan dia mau mentraktirnya. Keesokan harinya, Ia pun ditraktir makan, Dan baru kali ini Yun Siun terlihat akrab dengan teman sekelasnya. Saat akan pulang, Yun Siun diadang oleh Yong Bin, Yang saat itu membawa beberapa orang. Di sini Yun Siun tak menanggapinya, Dan lewat begitu saja. Namun saat itu Jong Suk langsung menamparnya. Kejadian itu disaksikan oleh banyak murid, Mereka tahu kalau Jong Suk, Adalah salah satu preman di wilayah ini. Oh Bung yang melihat Yun Siun dibawa oleh mereka, Ia pun segera memberitahu As Suho. Namun An Suho tidak peduli, Lagi pula ia tidak kenal dekat dengan Yun Siun. Oh Bung yang merasa bersalah, Ia pun akan membayar dua kali lipat gajinya, Saat bekerja paru waktu, Asalkan ia mau menolong Yun Siun. Setelah dipikir-pikir, Ia pun akhirnya setuju. Sementara itu Yun Siun dibawa pergi ke suatu tempat, Di sana Yong Bin menyuruh mereka untuk menghancurkan tangannya, Agar tidak bisa belajar lagi. Meskipun hanya seorang diri, Ia sama sekali tidak takut. Kemudian ia pun menyusul rencana serangan, Dan mengambil langkah pertama dengan menyerang menggunakan pulpen. Meskipun sempat dihalau, Namun ia berhasil menyerang mereka. Dirasa sudah menang, Ia pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Jong Suk kembali menyerangnya. Yong Bin lalu menyuruh Tae Hun, Untuk memegangi tangannya, Setelah itu ia pun menginjak tangannya. Beruntungan Su akhirnya tiba di sana, Dan ia pun langsung mengejar mereka. Ia kemudian membawa Yun Siun pergi, Akan tetapi Jong Suk langsung bertindak, Sehingga pertarungan pun terjadi. Melihat Yun Siun terluka cukup parah, Mereka pun mengeroyok, Dan sementara itu, An Su berhasil mengunci Jong Suk. Yong Bin lalu mengambil botol kaca, Dan berniat memukul kepalanya. Beruntung saat itu Oh Bung datang di waktu yang tepat. Merasa malu karena sudah kalah, Mereka pun pergi dari sana. Sebelum pergi, Yun Siun kembali meminta Yong Bin, Untuk menghentikan semua ini. An Su lalu mengajak mereka makan di restoran tempat kerjanya. Setibanya di sana, Oh Bung minta maaf atas kejadian kemarin, Dan ia pun sangat menyesal. Yun Siun tahu kalau Oh Bung terpaksa melakukannya karena disuruh, Dan ia pun mau memaafkannya. Kini mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat. Terlihat mulai sekarang, Sifatnya Yun Siun mulai berubah tidak dingin lagi. Oh, 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 oh Terima kasih.